Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau proyek instalasi pengadaan air bersih yang bahan bakunya bersumber dari air limbah rumah tangga Rusunawa, Pesakih dan Mogot dan Kalimu Kefad. Proyek sistem pengolahan air minum atau SPAM yang pengerjaannya dibantu PDM Jaya ini sudah berlangsung sejak tahun 2019-2020. Sistem SPAM ini menggunakan teknologi moving bed biofilm reaktor yang bisa merubah air limbah rumah tangga menjadi air baku siap minum. Anies berharap dengan pengolahan air minum sistem SPAM ini bisa memenuhi cakupan kebutuhan 82 persen kebutuhan air bersih di Jakarta. Kami bersyukur bahwa SPAM Kofad yang bisa melayani sampai dengan 9.700 pelanggan baru telah diresmikan. Sebuah proyek penting untuk pengadaan air minum di Jakarta karena fasilitas yang dibuat di sini memanfaatkan air dari Rusunawa yang ada di Rusun Pesakih dan Mogot. Pengolahan air minum dengan teknologi ini diklaim mampu memenuhi kebutuhan 1.902 unit di Rusun Pesakih dalam mendapatkan air bersih. Baytoyer Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.